Prestasi itu menurut aku sih ya, sebetulnya mungkin banyak nih ada yang ngira prestasi itu harus ikut lomba, harus menang gitu ya. Menang gitu ya, level nasional, level internasional. Sebenarnya nggak juga sih, jadi setelah aku udah disini gitu ya, udah alhamdulillah lawaasitas beasiswa, aku kan memperhatikan nih kan, sebenarnya apa sih yang dicari sama pemberi beasiswa ini gitu kan. Nah, kalau aku perhatiin sebenarnya mereka itu nggak mencari orang yang harus juara 1 internasional gitu enggak sebenarnya. Atau harus yang dari kampus nomor 1 di Indonesia, itu sebenarnya enggak. Tapi mereka itu lebih mencari anak-anak yang aktif Yang pada saat kuliah itu dia ikut seminar Ini gak harus lombai ya Gak harus lombai ya Gak harus Kayak seminar Atau ikut menyelenggarakan keadaan Menyelenggarakan kegiatan donasi Atau apa Itunya ada kegiatan positif Ya kegiatan positif yang mereka lakukan pada saat kuliah Ini gak harus melomba gitu Terus aku perhatikan juga Ini banyak banget adik-adik yang masih ngira Aduh aku tuh kampusnya bukan kampus Nomor 1 di Indonesia Aduh kayaknya gak ada kesempatan B Itu salah banget Karena pas aku udah liat nih ya disini Aku kan juga udah lebih tua lah ya Lebih dewasa dari adik-adik ini kan Udah melihat beberapa tahun ke depannya adik-adik Nah itu aku melihat memang Banyak nih teman-teman aku yang sekarang ini dapet beasiswa Mereka itu bukan berasal dari kampus yang Yang kayak top 3 Atau top 1-nya Indonesia Banyak dari kampus-kampus swasta juga Tapi memang mereka kegiatannya dulu banyak Pada saat kuliah Pada saat SMA-nya itu mereka aktif gitu Jadi ya ikut-ikut Apa namanya seminar apalah Atau kuliah-kutain lomba apa Meskipun gak menang ya Meskipun hanya ikut aja lomba itu Tapi gak menang Itu pun tetap dihitung kegiatan yang positif Jadi aku sih bisa menyimpulkan Ya universitas yang bagus itu penting Tapi lebih penting lagi adalah Kegiatan kalian di masa SMA atau di masa kuliah Gimanapun kalian berada Kalau wawancara beasiswa itu memang Ya bed-bed ser sih ya rasanya Iya pasti Tapi percaya deh dibanding apa ya Dibanding yang aku pikirin itu sebenarnya lebih gak apa loh Lebih gak semenakutkan itu gitu Tipsnya sih kalau wawancara Kalau dari aku yang pasti harus tenang Terus beberapa hari sebelum kita wawancara Itu kita latihan ngomong sendiri Latihan tanya jawab sendiri Kan kita bisa menebak Pas wawancara itu sih Biasanya ya kalau selaku Yang ditanyakan itu pasti gak jauh-jauh dari Apa yang teman-teman tulis di berkas Jadi misalnya di berkas itu tulis pernah kegiatan ini Atau pernah aktif kegiatan apalah gitu ya Atau dulu sekolahnya dimana SMA ini jurusan IPA atau jurusan IPS gitu ya Dulu ikut OSIS atau enggak gitu Itu kan ditulis Nah sebenarnya pada sesuatu wawancara itu Biasanya sih lebih ditanyakannya ke situ sih Jadi ditanyakan hal-hal yang memang kita tulis di berkas Jadi oh dulu ini katanya kamu ikut OSIS ya Kamu ngapain aja gitu Terus dari kegiatan itu hasilnya apa yang kamu dapatkan gitu Jadi sebelum wawancara Kalau bisa sih persiapkan matang-matang Tuh semua hal yang kita tulis di berkas Itu kita hafalin lagi gitu Jadi pertanyaannya mungkin akan keluar ya Kan kita gak tau sih Sekolah wawancara ini akan bertanya-nya apa Tapi biasanya pertanyaan-pertanyaan standar itu Pastikan kamu dari sekolah mana Terus membaca CV-nya kan Dulu kegiatan kamu OSIS Kamu ngapain Terus sama ini Yang paling penting Harus persiapin rencana kamu ke depan itu mau ngapain Oh jadi Soalnya pasti kalau dari pemberi biaya siswa ini Pengen mencari anak itu yang memang serius Anak yang memang udah tau nih Oh saya ini ke depannya mau ngapain Misalnya contohnya ya Ini setahu aku ya Misalnya contohnya Tulis gitu pada hal yang mendaftar Oh setelah saya kuliah misalnya dapat Beasiswa apatah di Dewan dan ini Nanti setelah saya kuliah Saya di tahun pertama itu Saya mau lebih mendalami Di pulusan saya Terus di tahun Bukan 4 tahun ya Terus di tahun Keterakhir misalnya Di tahun ke-3 ke-4 Saya mau lebih cari pengalaman Untuk persiapan kerja Di bidang apa Misalnya mau di bidang IT gitu ya Saya mau lebih banyak ikut kegiatan Apa praktik gitu ya Di bidang IT Untuk membahas kegiatan saya Di masa kerja Terus nanti saya pada saat kerja Saya mau masuk telekom Petri telekom misalnya Meskipun ya sebetulnya Pada saat kita masih menulis ini Kan sekarang Kita gak tau ya Kedepan itu bakalan seperti apa Meskipun kita gak tau Plan ini akan terjadi atau tidak Tapi secara-cara dari situ tuh Kita terlihat sebagai orang Yang sudah punya rencana Sudah matang plannya Jadi yang memberi biaya siswa pun Jadinya yakin gitu Oh yaudah pasti aja lah Biaya siswanya ke anak ini Karena kan dia sudah punya plan Untuk hidup dia gitu Terlihatnya lebih Lebih punya rancangan ke sana Mungkin meskipun Meskipun belum begitu malah Aku tau SMA itu memang kita belum tau ya Mau jurusan apa Mau berjalan kemana Kita belum tau Tapi ini Namanya juga kita mau datar biaya siswa Kita kan mau terlihat bagus gitu ya Ya sebenarnya Maaf ya ini ya Bapak Ibu ya Sebenarnya Bapak Ibu juga gak tau gitu Kita ini beneran gak sih Mau bekerja di bidang itu Cuman ya Kita sebisa mungkin Memperbagus diri kita gitu kan Meskipun misalnya Baru sedikit aja Kita tarik ke bidang IT Ya gak apa-apa gitu S его Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton